Nah teman-teman welcome to my channel Univlogs Kembali lagi dengan channel saya Oke kali ini saya berada dimana teman-teman Tidak saya tidak ingin memberitahukan ke teman-teman semua saya berada dimana Lihat saja ini kuda warna putih ini terlalu sangat cantik sekali teman-teman Astaga Saya terpesone dengan bulu-bulu dia itu yang di atas kepala dia Dan warna putih dia ya Dengan alam yang sangat indah menyatu sekali Teman-teman tahu tidak ini kupang terlalu sangat panas Karena itu saya jalan-jalan ke daerah kabupaten Saya ingin mencari kesejukan di sana dan ternyata saya mendapatkannya teman-teman Yang ada kabut-kabutnya Yang ada Apa itu Dingin-dinginnya Ada hujannya juga Kupang hujan Tapi seminggu mungkin dua atau tiga kali saja ya Nah teman-teman Tukuda sangat-sangat cantik Lihat dengan pemandangan di belakangnya itu sangat menyatu Saya berada di Indonesia di NTT di Kupang atau di luar negeri ini teman-teman Terlihat sangat-sangat baik ya pemandangan kita di Kupang ini Tidak kalah jauh daripada luar negeri ya teman-teman Astaga bagus sekali Ciptaan Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan Hai teman-teman Apa lagi ya kok saya jadi bingung ini mau bicara apa ya Apa lagi ya please Kok saya tanya dari teman-teman saya harus bicara apa ya Sedangkan saya harus memberikan informasi kepada teman-teman Jadi teman-teman Kalau sudah cantik seperti ini alamnya Sekali lagi saya ingatkan Jangan buang sampah sembarangan Apalagi sampah plastik Ya Oke kali ini saya bersama partner setia saya Yang selalu menemani saya Di setiap kali saya jalan-jalan ya Dia selalu setia menemani saya Oke Dan kita akan coba menerbangkan drone Dan itu posisinya sedikit grimis ya teman-teman Walaupun terlihat terang Tapi perlu anda tahu bahwa Disitu hujan akan mau turun Terlihat sekali di atas langit Sedikit mendung Jadi kita coba untuk menerbangkan drone Sebelum hujan turun Kalau hujan turun Nah bagaimana mau terbangkan drone tidak bisa ya Nah ini pemandangannya Sangat cantik sekali Teman-teman Daerah camping bisa juga Tapi Harus cari tempat camping Yang ada sumber mata airnya Biar tidak kesusahan Pada saat kita camping Karena kalau tidak ada air Maka kita akan merasa susah Bagaimana setuju atau tidak Ya setuju dong Oke teman-teman Mari silahkan saksikan channel youtube saya Unifloks Dan jangan pernah bosan-bosan Untuk menyaksikan terus channel youtube saya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati